Jabatan Kepala Daerah hingga saat ini dinilai masih cukup rentan untuk disalahgunakan. Hingga kini, belasan gubernur telah dijerat oleh penegak hukum lantaran menyalahgunakan kewenangannya yang berujung suap dan korupsi. Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini saja, setidaknya ada lima orang gubernur yang telah difonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan korupsi. Posisi Kepala Daerah dengan kewenangan penuh mengatur segala kebijakan di wilayahnya memang masih cukup rentan untuk disalahgunakan. Hingga saat ini telah belasan Kepala Daerah setingkat gubernur yang tersangkut kasus penyalahgunan wewenang yang berujung suap dan korupsi. Dalam rentang 2014 hingga 2016, tidaknya ada enam orang gubernur yang terlibat suap dan korupsi. Lima di antaranya bahkan sudah difonis bersalah. September 2016, KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dugaan suap dalam pemberian izin pertambangan di Provinsi Sultra tahun 2009-2014. Dalam perkara ini, Nur Alam diduga telah menyalahgunakan SK persetujuan percadangan nilai pertambangan hingga peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi. Diduga, penerbitan SK dan izin tidak sesuai aturan yang berlaku dan telah dilakukan Nur Alam sejak tahun 2009 hingga 2014. Di tahun 2016 ini, mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho difonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipikor. Lantaran tersangkut kasus suap terhadap sejumlah Hakim PT UN Medan guna mengamankan penyelesaian kasus korupsi dana bantuan sosial di wilayahnya. Atas perbuatannya, Gatot difonis dengan hukuman tiga tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor. Di tahun yang sama, mantan Gubernur Riau, Anas Ma'amun, mengalami hal yang sama. Mahkamah Agung memfonis Anas dengan hukuman tujuh tahun penjara. Para Hakim MA menilai, Anas terbukti menerima suap sebesar 500 juta rupiah dari kebijakan alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan, Singi, Ngiriau. Putusan MA ini sekaligus memperberat fonis hukuman sebelumnya yang dijatuhkan Hakim Tipikor, yakni enam tahun penjara. Sementara di tahun 2015, giliran mantan Gubernur Maluku Utara, Taip Armain. Taip kena ganjaran dua tahun penjara oleh Hakim Tipikor, lantaran dinilai terbukti melakukan tindak pindah korupsi atas anggaran dana tak terduga Pemprov Maluku Utara tahun 2004 sebesar 6,916 miliar rupiah. Di tahun 2015 ini, Gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah, tak berkutik menghadapi para Hakim MA. Upaya banding yang diajukan Atut justru berbuah malapetaka. Karena MA justru memperberat hukuman bagi Atut dari fonis 4 tahun penjara dari pengadilan Tipikor menjadi 7 tahun penjara. Atut dinilai terbukti bersalah dalam kasus suap sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Dalam kasus ini, Hakim memutuskan Atut terbukti memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Akhil Mokhtar yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di tahun 2014, mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang menjadi pesakitan. Rusli dihukum oleh para Hakim MA dengan fonis 14 tahun penjara, lantaran dinilai terbukti terlibat dalam 2 kasus korupsi. Di kasus pertama, Rusli dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan izin kehutanan terhadap 9 perusahaan yang merugikan negara 265 miliar rupiah. Selain itu, Rusli juga dinyatakan terbukti melakukan korupsi bersama-sama dalam kasus dana pon dengan memberi uang kepada sejumlah anggota DPR sebesar 900 juta rupiah, selain menerima uang sebesar 500 juta rupiah dari kontraktor pembangunan venue pon. Selain Gubernur, sejumlah pejabat daerah di tingkat kabupaten dan kota ikut terseret kasus korupsi. Awal September lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 orang di rumah dinas Bupati Banyu Asin, Sumatera Selatan. Mereka yang ditangkap adalah Bupati Banyu Asin, Yan Anton Ferdian, Sekda Banyu Asin, Firman Syah, 2 pejabat Pemkap Banyu Asin, dan 1 orang rekanan Bupati Banyu Asin. Dalam kasus ini, Bupati Banyu Asin, Yan Anton Ferdian, diduga menerima suap untuk memeluskan sebuah perizinan. KPK juga menyita sejumlah uang yang diduga merupakan uang suap untuk pengurusan izin usaha. Sebelumnya, tiga kepala daerah juga berurusan dengan penegak hukum. Mereka adalah Romy Herton, Wali Kota Palembang, yang ditahan KPK tahun 2014. Lalu Budi Antoni Al-Jufri, Bupati Empat Lawang di tahun 2015. Dan Pahri Azari, Bupati Musi Banyu Asin yang ditahan KPK di akhir Desember 2015. KPK menyatakan, hingga saat ini sebanyak 361 kepala daerah di Indonesia terlibat kasus korupsi. Dari jumlah itu, 343 di antaranya adalah Bupati dan Wali Kota, serta 18 gubernur. Korupsi yang melibatkan kepala daerah, umumnya terkait praktek suap dalam hal perizinan. Praktek korupsi tidak hanya menyangkut masalah kerugian negara dan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perampasan hak sosial rakyat dan merusak tata kola pemerintahan serta moral bangsa.